Intro Oke guys siapa sih dari kalian yang gak tau dengan Shadow Fight 2 Nah Shadow Fight 2 ini adalah game fighting yang populer banget ya Walaupun cuma 2 dimensi gitu kan seru banget dimainkan Nah Shadow Fight 2 ini juga keluar versi ketiganya atau Shadow Fight 3 Dan itu juga gak kalah kerennya Cuman kalau di Shadow Fight 3 itu shadow nya kayak udah gak ada gitu Nah sekarang setelah popular atau sukses dengan Shadow Fight 2 Ada Shadow Fight 3 sekarang mereka buat Shadow Fight baru lagi guys Nah ini keren banget ya khususnya kalian para pecinta fighting Oke nah gimana gameplaynya sama grafisnya langsung aja kita review Oke guys ini dia gamenya ya Nama gamenya Shadow Fight Arena Mereka gak kasih nama Shadow Fight 4 Tapi bisa dibilang ini Shadow Fight 4 guys ya Tapi mereka kasih nama Shadow Fight Arena Oke Oh untuk visualisasinya bagus ini Ini kayak dari visual depannya ini kita kayak lawan boss gitu ya Lawan raksasa atau lawan giant Oh konsep baru nih Kayaknya keren nih Kita bisa team Team apa ya Kerjasama gitu Oke nah ini Udah ada di playstore tapi baru didengarkan ada guys Di sini saya belum bisa share Eh saya bisa share tapi karena harus pake VPN karena ada guys untuk memainkan game ini Karena ini baru apa ya Baru close meta testing guys Nah ini tutorialnya Shadow Welcome to Shadow Fight Arena Tap anywhere to skip Untuk grafisnya masih mirip-mirip dengan Shadow Fight 3 Tiga Oke Press this button 2x2 to perform combo Hmm smooth Hmm hold Oke nice While attacking Attack while holding forward to perform special attack And now try to prevent an upper attack and also low spinning special attack oh itu kombonya guys tadi kan maju ada kombonya sekarang bawah attack juga ada combo atas attack ada combo maju attack ada combo harus tahan guys baru mundur lah kok nggak kecentang yang mundur Boy oke bawa dulu deh bawa nah itu jadi ada atas itu jadi itu jadi Oh harus kena targetnya boy Astaga oke ateknya kayak gitu ya oke lumayan simpel sih bawa atas bawa atas kiri-kanan in real battle your opponent will block your attack try attacking now Temporary stop attacking and block oke kalau kita ngeblock ada-ada-ada itu ya kayak spesial guys kita wuuh nice boy telepon misalnya kalian ini guys wuuh wuuh ilah kok nggak lama sih wuuh ada lagi kalipun dia nangkis guys udah mati udah mati udah mati nggak ada halapan wuuh harus tekan maju sama spesial guys itu kayak spesial kayak apa ya fatality nya guys ya kok nggak sampai kalah shadow fight ini kalian mungkin comment guys kalau shadow fight 2 itu populer karena apa kan dia cuman bayangan gitu dua dimensi kenapa bisa populer banget gitu hmm apa ini attack your opponent with your weapon slicing strike and active your V-tax weapon attack will block break opponent's block and deceive mosaic oh kalau pedang kita menyala gitu dia nggak bisa nangkis guys eh activate after every second weapon attack but be careful opponent successful attack reset slicing hmmm nggak bisa nangkis boy iya ada pedang guys wuuh ada pedang dong hmm hmm fatality hmm hmm oke ini udah maksudnya lebih kompleks dibanding shadow fight 3 guys walaupun memang shadow nya udah nggak keliatan gitu shadow nya mereka buat di spesial guys kalo saya lihat shadow nya tetap mereka pertahankan kalo kalian ee pake spesial gitu kalo pake spesial kan dia jadi shadow ee ee 2 teams 2 team atau 3 heroes participant di battle here's against your team oke di battle kita kayak nge team gitu guys dan karakter karakternya unik ya kalo saya sih lebih suka hasil ada fight ganding ee apa namanya itu mortal kombat guys karena mortal kombat ee apa ya kayak yah balik balik yah gua nggak mau gua udah liat tadi dia yah tolong kita pilih dia lagi dong si botak yin ooooo oooo nais relieved wa damage nya gak otak men nep waw waw wow dia pake illustration guys woooo oマy failed by the way dia ternyata gak pake senjata ya guys senjata nya itu Justru di badannya Please gue mau ganti Tolong lah Astaga Gak dikasih ganti dong guanya guys Oke gapapa Dia masih oke kok Lah itu kayak Raiden Eh bukan Raiden Yang di Mortal Kombat siapa namanya Hmm Critical boys Keren keren Ini salah satu fight yang keren guys Game fighting yang keren Selain Tekken Tentunya Street Fighter Apalagi ya Mortal Kombat juga keren sih Sebenernya Oh sama guys Sama Tapi kita pedang-pedang Nyalah disini Hmm Mau apa lu Hmm Wow Wow Oke dia lumayan lumayan guys Perlawanannya lumayan Tapi tetap Tetap ke ala lah dia ya Nah itu kerennya Nah itu keren ya Keren Gue suka Gue pengen coba yang hero lain gitu loh Nah ini gue bisa coba yang ini guys Ini kayaknya keren nih Yah Udah selesai kah? Gue belum coba woy Oh bangke lah Ini baru Baru di kanada aja ini Nah setiap hero juga gitu Ada kartu-kartunya ya Yang harus kalian kumpul Untuk mengupgradenya guys Bukan hero cards Untuk level up Maksudnya guys Oh sheng sheng Kita bisa level up dia Oke Sudah kah? Nah kita coba Yang ini guys Nah berhubung udah level 2 Nah Nah kita lawan nih karakter kita tadi guys Atau hero kita yang tadi Si botak Oke Ayolah Seharusnya lu keren sih Lu pake tombak men Ini cuma pake pedang Jangkauannya lebih-lebih luas Oh tapi gerakannya justru lebih berat guys Kalo pake Ow Oh Bronset Hmm Apa nih? Oh Ada 4 ability guys Untuk Kalo di mode shadow Maju ability beda Atas ability beda Wow Nice Oke Itu Untuk keduanya Lalu ketiganya Nah belum coba yang lain sih Si botak ini Belum coba loh Nice 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 Aduh pelan guys Gerakannya lebih pelan Dia ini lebih pelan Mungkin karena pake tombak ya Nice Wow Wah si botak seri hal Eh eh Jangan bercanda Benang guys Wah keren guys Seriusan keren banget nih game Oke Nah jika kalian suka dengan game ini silahkan like Comment di bawah kalau saran Untuk tanya, request, dan kritik Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Terima kasih.